Halo brother, iPhone 14 jadi iPhone paling laris di dunia tahun 2023 menurut riset dari Counterpoint Gue udah pake beberapa bulan terakhir ini dengan iPhone 14 Kalo kita liat di autores reseller resmi Indonesia kayak iBook atau Digimap Harganya sekarang di bulan Mei 2024 ini sekitar 12 jutaan aja Desainya jelas masih terliat kekinian dengan setup dual camera diagonal Banyak hal menarik pada iPhone 14 ini tapi ada juga alasan penting yang harus diperhatikan sebelum kalian beli iPhone 14 di tahun 2024 ini Kita bahas, let's go Oke kita ngomongin desain dulu Kalo kalian liat desainnya ini apalagi di bagian belakangnya gak akan berasa kalo iPhone ini bukanlah iPhone terbaru Walaupun memang relatif masih cukup baru sih liris di tahun 2022 Usianya masih cukup muda Material belakangnya ini terbuat dari kaca yang jelas banget berasa mewahnya Karena memang produk Apple semuanya terbuat dari material yang premium Kalo kita ngeliat cuman dari belakang aja gak keliatan kalo iPhone ini iPhone 14 Karena memang mirip banget kayak iPhone 15 kalo kita liat dari belakang Untuk bagian framenya kayak iPhone-iPhone sebelumnya kayak iPhone 12 iPhone 13 framenya ini masih menggunakan aluminium Beda halnya dengan yang seri Pro nya yang udah pake stainless steel Lanjut kita ngomongin urusan layar Kalo layarnya ini mirip banget kayak iPhone 13 spesifikasinya hampir mirip-mirip banget Untuk luasnya ini ada di 6,1 inch dengan pake material HDR OLED Yang tentunya udah support HDR 10 dan kecerahan dari maksimal si layarnya ini Ada di 1200 nits yang memang cukup amat mempunih banget Baik di luar ruangan terlebih di dalam ruangan ini jelas masih oke banget Ketajaman warnanya pun gak perlu diragukan Tentu iPhone-iPhone terbaru punya ketajaman yang cukup detail dan dalam banget Untuk kualitas dan hasil warnanya pun merupakan salah satu produk smartphone terbaik untuk iPhone 14 ini Yang punya kerapatan layar 460 ppi Ini udah sangat amat mempunih banget dan bisa memanjakan mata kita Kualitas warnanya pun ini soft, khas iPhone agak kekuningan, agak warm dan nyaman banget di mata Warnanya jelas keluar banget, akurat dan memang memanjakan mata kita Terlebih ada fitur True Tone yang kalau kita aktifin bisa menyesuaikan warna layarnya dengan warna cahaya yang ada di lingkungan sekitar Yang akan ngebantu mata kita lebih nyaman lagi mandangin atau mantengin layar si iPhone ini Untuk sensitivitas dari layarnya udah pasti ini adalah standar handphone flagship Tentu sangat sensitif dan enak banget Namun sayangnya memang di iPhone basic, iPhone 14 ini refresh rate-nya masih cuma 60Hz doang Bagi sebagian orang mungkin gak akan terlalu bermasalah karena kebantu sama iOS yang cukup smooth Jadi memang 60Hz itu gak terlalu berasa bagi sebagian orang Tapi bagi sebagian orang yang udah terbiasa pake 120Hz tentu bakal berasa banget Buat perlindungan di layarnya ini udah pake perlindungan dengan teknologi yang Apple namain Namanya ceramic shield glass Walaupun memang pada akhirnya kalau kita beli iPhone biasanya kita pasangin lagi tempen glass Untuk mempertebal keamanan si layarnya Kalau terjadi insiden kenapa-kenapa layar kita lebih aman nantinya Lanjut kita ngomongin chipsetnya Jerawan atau dapur pacu yang ada di iPhone 14 ini sama kayak yang ada di iPhone 13 Masih menggunakan A15 Bionic yang punya fabrikasi 5nm Cuman yang ngebedain GPU-nya ini ada 5 core Untuk di iPhone 13 GPU-nya cuma 4 core doang Lalu udah punya RAM 6GB Beda dengan iPhone 13 yang baru punya RAM 4GB Di awal perilisan tahun 2022 lalu Untuk iOS bawaan dari iPhone 14 ini ada di iOS 16 Dan paling enggak nanti akan dikasih update sampai iOS 21 Bahkan mungkin bisa lebih Jadi kurang lebih update iOS-nya dikasih sekitar 5-6 tahunan untuk setiap iPhone itu Hasil pengujian dari Antun Tool didapat skor yang lumayan tinggi di atas 1 juta Tepatnya sekitar 1.300.000an Jelas ini merupakan sebuah skor yang tinggi Merupakan high performance dari smartphone Yang dimana kita enggak perlu mikir mau ngapain aja di iPhone ini Bisa kita lakuin untuk daily kita Dari mulai yang simple-simple kayak kerjaan sosmed Nonton video, baca artikel, video call, chatting, belanja online Udah pasti sangat aman dan nyaman banget Dan tentu untuk kerjaan-kerjaan yang lebih kompleks Juga bakal bisa di handle kayak editing video Lalu melakukan game yang berat sekalipun Pasti udah bisa dilibas Lalu buat kebutuhan kalian Dan foto-foto, video tentu ini adalah jagoannya untuk iPhone ini Udah pasti sangat overpower sebetulnya Kalau hanya untuk casual user Buat orang-orang yang pro yang nyenyai duit dari foto dan video smartphone Kayak bikin konten, jual foto atau yang lainnya Ini juga masih sangat bisa diandalkan banget Banyak fitur di kameranya yang bisa kita maksimalin untuk kebutuhan kita Mulai kayak di panorama Lalu ada cinematic mode Dan juga ada portrait mode yang bisa kita optimalkan Dengan setup kamera 12MP untuk main kameranya Dan ultrawide-nya juga sama Punya resolusi 12MP Yang support untuk perekaman video 4K 60fps di kedua lensanya Dan juga untuk slow-mo-nya bisa support sampai 240fps di resolusi 1080p Plus fitur cinematic mode yang diupgrade dari iPhone 13 Buat kamera depan juga sama Punya resolusi 12MP yang gak kalah bagus dari kamera utamanya Support perekaman 4K di 24, 25, 30, dan 60fps Dan 10X TV juga udah support dari mulai 25, 30, sampai 60fps Juga untuk slow-mo-nya support di 120fps Lalu kerennya lagi untuk kamera depannya ini Juga udah bisa melakukan cinematic mode Dengan resolusi 4K di maksimal 30fps aja Jadi untuk kamera depan atau kamera belakang Kestabilan untuk perekaman videonya udah pasti ini mantep banget Buat gue pribadi dan beberapa orang di sekitar gue Sangat puas dengan kualitas videografi yang dihasilkan dari smartphone yang bernama iPhone So, kalau kalian memang ada kebutuhan khusus untuk di video maupun foto iPhone ini memang sangat bisa diandalkan untuk kebutuhan profesional sekalipun Gue coba kasih unjuk beberapa hasil foto dan video yang sederhana yang gue capture melalui iPhone ini Sampai jumpa lagi Overall secara keseluruhan ini cukup bisa diandalkan dan masih sangat oke banget Dalam berbagai medan, dalam berbagai kondisi, dan dalam berbagai skenario Apalagi kalau kalian seneng bikin-bikin konten di sosmed Ini udah cocok banget buat jadi gear kalian Yang bisa kalian andalkan untuk nyari duit lagi Ini cocok banget Hai, ini adalah perekaman dengan menggunakan kamera depan Dengan fitur cinematic mode yang ada di iPhone 14 Perekaman audionya juga langsung dari iPhone-nya Gimana menurut kalian kualitas video maupun audionya Di dalam ruangan dengan cahaya lampu seadanya Komen aja di kolom komentar pendapat kalian Hal yang kadang jadi pertimbangan seseorang beli iPhone atau enggak Memang di urusan baterainya aja Untuk di urusan baterai, iPhone 14 ini menurut gue termasuk yang cukup irit untuk gue pribadi Dengan kapasitas sekitar 3276 mAh Untuk iPhone yang gue pake ini, SOT rata-ratanya bisa sampe 6 jaman Dan maksimal dalam sehari itu, gue cuma charge 2 kali doang Itu pun jarang-jarang, sesekali aja Untuk pengisian daya baterai, support power delivery 2.0 atau 2.0 Support fast charging 15W dengan menggunakan wireless charging MagSafe Dan juga sekarang udah support key to wireless charging Jadi kita cukup fleksibel untuk melakukan pengecacan Baik langsung melalui kabel atau pake wireless Bebas sesuai dengan kebutuhan aja Untuk pengisian daya baterainya memang gak secepat handphone-handphone Android Dengan durasi sekitar 30-40 menit itu bisa menghasilkan Bagaimana tuh bisa mengisi baterai sekitar 50% Sementara kalau pengisian daya baterai sampe full bisa sekitar 60 menit sampe 70 menitan Oke, kita lanjut di beberapa catatan penting sebelum kalian beli iPhone 14 ini Yang pertama untuk desain Kalau desain ini lebih kepada kayak desain daur ulang di seri sebelumnya iPhone 13 Memang mirip banget Bahkan kalau kita beli case untuk iPhone 13 Dipasang di iPhone 14 juga masih bisa-bisa aja Yang ngebedain antara iPhone 13 dan iPhone 14 lebih kepada varian warnanya aja Lalu berikutnya adalah di bagian chipset Kayak iPhone 13 lagi-lagi ini chipsetnya sama aja A15 Bionic Ini merupakan hal yang pertama kali Apple lakukan semenjak iPhone dirilis Sebelumnya itu kalau serinya naik pasti chipsetnya itu chipset baru Tapi di iPhone 14 ini pakai chipset kayak iPhone 13 di mana perbedaannya hanya ada di GPU-nya aja Yang membedakan adalah iPhone 13 punya GPU 4 core Sebentar untuk iPhone 14 punya GPU 5 core Kalau penggunaan sehari-hari untuk kita-kita orang tentu ini gak akan berasa banget karena lebih kepada spesifikasi di atas kertas aja Jadi ini merupakan sebuah upgrade yang sangat amat kecil banget Lalu hal lainnya juga adalah di bagian kamera Ini mirip banget spesifikasinya kayak iPhone 13 Perbedaannya cuma dikit aja di fitur cinematic Di mana iPhone 14 ini udah support 4K untuk cinematic modnya Sementara di iPhone 13 hanya support 1080p doang Tapi keduanya masing-masing punya fitur cinematic yang bisa kita optimalkan Menurut gue ini update yang sangat amat minor Di rentang harga perbedaan sekitar 1-2 jutaan Menurut kalian gimana nih? Apakah lebih memilih iPhone 13 atau lebih memilih iPhone 14 aja? Tapi memang ada hal yang bikin kita jauh lebih tenang Dimana iPhone 14 itu bebas dari isu green screen Gak kayak di iPhone 13 yang cukup rame banget Di awal-awal perilisannya itu isu green screen Walaupun makin kesini produksi-produksi yang terbaru itu jauh lebih aman Tuh menurut kalian gimana dengan iPhone 14 ini? Apakah patut dipertimbangkan atau lebih baik beli iPhone seri di bawahnya yang lebih murah Atau seri di atasnya yang punya fitur lebih banyak lagi? Menurut gue pribadi selama pemakaian beberapa bulan ke belakang Ini gue cukup puas banget karena kebutuhan apapun yang gue pengen bisa terpenuhi dengan iPhone 14 Jadi mulai gue ngerekam video, lalu ngedit video, main sosmed, foto-foto Itu bagus banget kameranya untuk video call, untuk video conference Dengan kamera depannya itu juga masih sangat mempuni banget, oke banget Jadi cukup memuaskan Lalu buat dipake nonton video streaming kayak Youtube ataupun Apple TV itu juga enak banget Terlebih, speakernya itu udah punya 2 speaker yang suaranya itu mantep banget Enak, nyaman, dan memuaskan apa yang gue pengen itu bisa didapet di iPhone 14 ini Oke, itu aja cerita gue di video kali ini Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai Thank you for watching Kalo kalian punya opini, komen aja di kolom komentar See you next video, bye-bye Sub indo by broth3rmax